Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi mulai berdampak pada kualitas udara. Berdasarkan alat ukur pencemaran udara Kota Jambi masuk dalam kategori sedang. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Provinsi Jambi masih terus terjadi. Kondisi itu mulai mempengaruhi kualitas udara di Kota Jambi. Meski demikian, dampak yang ditimbulkan belum terlalu signifikan. Berdasarkan alat ukur pencemaran udara Kota Jambi, kualitas udara masuk dalam kategori sedang dengan partikulat di bawah 50 mikrogram per meter kubik. Berdasarkan pantauan sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi arti menyebutkan. Kondisi itu disebabkan karena adanya partikel besar yang terpantau oleh alat, kemudian ditambah dengan polusi udara karena kendaraan. Seperti kita ketahui bahwa situasi iklim kita sekarang sudah memasuki musim panas dan panasnya lebih dari biasa-biasanya yang kita rasakan. Oleh karena itu, melihat dari indeks standar pencemaran udara per setiap harinya, kalau kita lihat dari data AQMS yang kita miliki bahwa indeks standar pencemaran udara di Kota Jambi saat ini dalam nilai kategori sedang, yaitu pada parameter PM 2,5 atau partikulat meter 2,5. Hal ini terhitung mulai dalam perhitungan satu hari. Namun di jam 10.30 ini, berdasarkan AQMS juga kita lihat bahwa kondisi udara Kota Jambi dalam keadaan baik di bawah 50. Alhamdulillah, jadi memiliki pengaruh kondisi panas global yang terjadi saat ini. Terima kasih. Ada pengaruh dengan kabut asap atau kabut lainnya? Kalau terhadap kabut asap dan kabutlah kemungkinan itu ada terjadi karena terlihat dari PM 2,5 yang tinggi. Jadi PM 2,5 itu partikulat yang berdimensi atau berukuran 2,5 mikron yang melayang di udara yang tertangkap oleh alat AQMS. Bisa jadi ini merupakan kiriman dari asap-asap atau kiriman dari kondisi udara sekitar yang ada di Kota Jambi. Misalnya juga bisa juga kiriman dari hasil atau operasional transportasi yang ada di Kota Jambi. Jadi ini belum bisa kita identifikasi secara khusus terkait dengan itu. Jadi bisa saja, dapat saja itu. Kemungkinan-kemungkinan itu dapat itu. Diharapkan dalam beberapa hari ke depan terjadi turun hujan di Kota Jambi, sehingga kualitas udara kembali membaik dan sehat. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan.